Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacha Umjub Terima kasih sudah gak klik video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe Serta nyalakan loncengnya Terima kasih Oke gimana kabar teman-teman semua Semoga senang desa dalam lindungan Allah SWT Diberikan kesihatan dan juga kenikmatan Yang sangat-sangat besar dari Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke disini ada sebuah regasan daripada teman-teman sekalian Yaitu kerajaan Islam di alam Melayu Tepatnya di Malaka bagian 1 Ini dari Sahas Production Jangan langsung saja guys kita play videonya Let's go Alright disupport guys Sahas Production Karena bagus-bagus kontennya ya Islam yang dipimpin oleh Bangginda Rasulullah SAW Mula tersebaluas di seluruh pelusuri Termasuklah ke alam Melayu Ketika itu dawah Islam yang dilakukan secara berterusan Di alam Melayu Telah berjaya mewujudkan banyak kerajaan Islam Di wilayah ini Ketika itu juga pengaruh kerajaan Indukuda Mula melemah bila kedatangan Islam Yang datang di tanah Melayu Sebagaimana yang terjadi kepada kerajaan Majapahit Yang mula melemah dengan perkembangan dawah Islam Yang sangat pesat di Jawa Selain itu juga Kerajaan Indukuda Juga berjaya diislamkan Dengan pengislaman raja-rajanya Seperti kerajaan Kedah Tua Melaka, Runei dan lain-lain Kerajaan-kerajaan Islam di alam Melayu Memainkan peranan yang sangat penting Dalam mengembangkan dawah Islam Sebahagiannya menjadi pusat penyebaran agama Islam Seperti Samudera Pasai Melaka, Runei, Kiri dan Aceh Para Sultan juga ketika itu Tidak ketinggalan Untuk terlibat dalam usaha dawah Menyebarkan Islam di alam Melayu Bila para penjajah barat Seperti Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggeris Datang ke alam Melayu Ketika itu kerajaan-kerajaan Islam di alam Melayu Sangat berperanan Dalam membentengi akidah umat Islam Daripada diganggu oleh para penjajah Orang barat yang beragama Kristian Yang mana mereka ini Sentiasa berusaha untuk Mengkristiankan umat Islam di rantau ini Melaka ataupun Kesultanan Melaka Bermula dengan diasaskan oleh seorang putera Raja dari Palembang Oh Palembang Ada yang berpendapat bahawa Nama Parameswara ini Bukanlah nama orang Tapi nama bagi satu jawatan Yang dipanggil sebagai Permaisura Jawatan Permaisura ini adalah Jawatan untuk pemerintah lelaki Menurut suami Pires Nama Parameswara Bermaksud lelaki yang paling berat Wow Parameswara yang memerintah ketika itu Di Palembang Telah melarikan diri ke Temasik Yang ini Singapura Setelah wilayahnya Telah diserang oleh kerajaan Majapahit Yang berpusat di Jawa Parameswara yang tiba di Temasik Bersama akan tenteranya Membunuh wakil Siam yang bernama Temagi Setelah itu Tentera Siam pula memburu Parameswara Jadi beliau pun meninggalkanlah Temasik Dan menuju ke Muar Namun beliau merasakan Bahawa Muar adalah satu tempat Yang tidak sesuai untuk di Maka beliau pun meneruskan perjalanan Hingga ke Melaka Dan menubuhkan kerajaan di sana Beliau berpendapat juga Dan merasakan bahawa Kedudukan dan bentuk geografi Melaka ini Sangat strategik Di mana terdapat sebuah bukit yang terletak Di muar sungai yang sempit Yang sangat sesuai Untuk dijadikan sebagai satu tempat pelabuhan Dan pusat pemerintahan Pada ketika itu juga Melaka sudah pun berpenghuni Oleh orang asal Melaka Yang dipanggil sebagai Orang laut Atau orang selat Kerana mereka ini Berkerja sebagai nelayan Orang-orang asal Melaka ini Menerima Parameswara Sebagai raja mereka Untuk membina kerajaan yang baru Disebabkan pengalaman beliau Pernah mentadbir Sebuah wilayah yang luas Iaitu Palembang Setelah 5 tahun menjadi Raja Melaka Melaka pun didatangi Sebuah rombongan pedagang Daripada Jeddah Rombongan ini Diketuai oleh seorang Ulama' sufi Yang bernama Maulana Sayyid Abdul Aziz Pada ketika itu Parameswara dan para pembesar Masih lagi menganut agama Hindu Maka Maulana Sayyid Abdul Aziz Menyebarkan dakwah Islam Sehingga Parameswara dan para pembesar Melaka Berjaya memeluk alam Islam Parameswara menukarkan namanya Dan mula memakai gelaran Sultan Dengan nama Sultan Iskandar Shah Setelah kemangkatan Sultan Iskandar Shah Pemerintahan Melaka diambil oleh anaknya Iaitu Sultan Megat Iskandar Shah Pada zaman pemerintahan Sultan Megat Iskandar Shah Pelabuhan Melaka semakin ramai yang mengunjungi Oleh pedagang-pedagang asing Terutamanya pedagang Islam Nama Melaka mula mendapat tempat Oleh para pedagang Menyebabkan Melaka menjadi masyur Oleh sebab itu Penghuni Melaka bertambah ramai Dan para pedagang dari Pasai Juga mula berdagang di Melaka Para pedagang Arab pula mula memindahkan Pelabuhan utama mereka Di Timur Dari Pasai ke Melaka Ajaran Islam pula Mula semakin kukuh Dengan kebanjiran para pedagang Arab Sultan Megat Iskandar Shah Memberi penghormatan Yang sangat tinggi Kepada pedagang-pedagang Arab Di mana mereka ini Disediakan kawasan penempatan Maka para pedagang Arab Ini mengambil peluang Jadi di sini guys Orang Melayu dulu Dengan orang Arab ini Memang sudah erat sekali Dalam segi perdagangan Seperti itu Dan ya Penghargaan demi penghargaan Juga diberikan oleh orang Melayu Kepada pedagang-pedagang Arab Bina masjid Dan rumah-rumah mereka Dengan bentuk dan gaya seni Bina tempatan Setelah 10 tahun Memerintah Melaka Sultan Megat Iskandar Shah Pun mangkat Dan digantikan dengan anaknya Iaitu Sultan Muhammad Shah Sultan Muhammad Shah Mula menyusun kembali Dan memperkemaskan Adat istiadat Kesultanan Melaka Dengan memasukkan Unsur-unsur Islam Di dalam adat istiadat Melaka Antara adat baru yang diwujudkan Adalah acara Mengarak serban raja Ke masjid Dan nobat Ketika menyambut Bulan Ramadan Dan Syawan Ulama' diberikan Peranan yang sangat penting Dalam sistem Pemerintahan Melaka Jawatan Kadi Dan Fakir Jadi bisa dikatakan Dari dulu itu Ulama' memang Ditempatkan di Tempat yang sangat mulia Guys Makanya zaman dahulu itu Memang Masya Allah Masur-masur Istilahnya Makmur-makmur Kerana memang Ulama' itu Yang dijadikan Apa namanya ya Suatu hal yang berharga Seperti itu Diwujudkan Kadi Berfungsi sebagai Hakim negara Dan Fakir Sebagai mufti Kedua-duanya Berperanan Sebagai penasihat agama Dan pembimbing rohani Bagi Sultan Dan para pembesar Islam Masya Allah Sultan Muhammad Shah Memiliki beberapa orang putera Iaitu Sultan Muzaffar Shah Dan Sultan Ibrahim Shah Ataupun Diberi nama Sultan Abu Shahid Sultan Muzaffar Shah Yang merupakan Seorang putera sulung Kepada Sultan Muhammad Shah Sebenarnya Lebih layak Mewarisi tahta ayahnya Tapi malangnya Pengaruh daripada Isteri Sultan Muhammad Shah Iaitu Ibu kepada Sultan Abu Shahid Dan juga merupakan Sepupu kepada Raja Rekan Menyebabkan Sultan Muzaffar Shah Dipinggirkan Sultan Abu Shahid pun Ditabalkan sebagai Sultan Melaka Setelah kemangkatan Sultan Muhammad Shah Walaupun usianya Masih kanak-kanak Dan belum balik Ketika itu Sultan Muzaffar Shah pula Diusir daripada Istana Dan hidup sebagai Seorang nelayan Kerajaan Melaka Yang sepatutnya Ditadbir oleh Seorang Sultan Menjadi sebaliknya Apabila Raja Rekan Menguasai Istana Melaka Dan melakukan Sesuka hatinya Keadaan ini Menimbulkan kemarahan Para pembesar Melaka Mereka berniat Untuk menabalkan Sultan Muzaffar Shah Sebagai Sultan Oleh kerana Baginda merupakan Pewaris yang layak Di samping Baginda memiliki Keperibadian yang Salih Para ulama' Seperti Maulana Jalaluddin Turut menyokong Sultan Muzaffar Shah Untuk merubut tahta Dari Sultan Abu Syahid Yang dikosai oleh Raja Rekan Maka Sultan Muzaffar Shah Maulana Jalaluddin Dan para pembesar Melaka Mula menyerang Istana Melaka Raja Rekan yang takut Dengan situasi Pemberotakan itu Mengugut untuk membunuh Sultan Abu Syahid Ketika para penentangnya Sudah mara ke istana Dan hampir membunuhnya Maka Raja Rekan pun Membunuh Sultan Abu Syahid Sebelum beliau sendiri Terbunuh oleh Para penyokong Sultan Muzaffar Shah Setelah kemangkatan Sultan Abu Syahid Sultan Muzaffar Shah pun Ditabalkan Sebagai Sultan Melaka Dan mengambil Alih pemerintahan Melaka Semasa zaman Pemerintahannya Undang-undang Melaka Digubal dengan Menjadikan Undang-undang Islam Sebagai teras Perundangan Melaka Dan membuang Semua undang-undang Yang menyalahi syarab Okay Jadi dari sini Sudah Apa namanya ya Ditetapkan undang-undang Yang ada di Melaka Pada zaman dulu Adalah undang-undang Islam Guys Masya Allah Dia juga terkenal Dengan keberibadian yang soleh Dan pemerintahan yang adil Berana Raja Ulama' Semakin kukuh Di bawah pemerintahan baginda Ulama' Yang paling berpengaruh Pada ketika itu Ialah Kadi Maulana Yusuf Iaitu cucu kepada Maulana Sayyid Abdul Aziz Ulamak yang bertanggungjawab Mengislamkan Paramiswara Maka ketika itulah Melaka mula meniti Zaman kegemilangan Di bawah pemerintahan Sultan Muzaffar Shah Pada ketika ini Pelabuhan Melaka Semakin dikenali di dunia Melaka menjadi pusat Penyebaran agama Islam Yang utama Selepas-pasai Banyak gerakan-gerakan dakwah Diutuskan Dari Melaka Ke pelbagai tempat Di alam Melayu Pada ketika itu juga Kerajaan Siam Mula menyumburui Dengan kegemilangan Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka Dan bertindak untuk menyerang Melaka Sultan Muzaffar Shah Melantik Tun Perak Sebagai bendahara Dengan kebijaksanaan Tun Perak Melaka berjaya menumpaskan Serangan daripada Siam Sebanyak dua kali Putera Raja Siam Yang bernama Cao Panden Telah terbunuh Dalam peperangan ini Sejak itu Siam tidak berani lagi Mengganggu dan menyerang Melaka Sultan Mansur Shah Merupakan pengganti Kepada ayah danya Selepas Sultan Muzaffar Shah Mangkat setelah Memerintah Melaka Selama 10 tahun Kesultanan Melaka Semakin gemilang Dan mencapai kemuncaknya Semasa di bawah Pemerintahan Sultan Mansur Shah Melaka menjadi Pelabuhan terutama Di dunia Disebabkan Melaka Menguasai Komoditi yang paling Berharga di dunia Iaitu Rempah Ratus Siapa yang menguasai Perdagangan Rempah Ratus Maka dia akan menguasai Perdagangan dunia Sultan Mansur Shah Mengutamakan jalinan diplomatik Dalam pemerintahannya Oleh sebab itu Baginda telah Menjalinkan hubungan Yang erat Dengan negara-negara luar Pada zaman pemerintahan Sultan Mansur Shah Taballah seorang pahlawan Menjadi laksamana Melaka Iaitu Laksamana Hangtuah Setelah memerintah Melaka Selama 21 tahun Sultan Mansur Shah Pun mangkat Ketika melakukan Persiapan Untuk berlayar ke Mekah Bagi mengerjakan Ibadah haji Sultan Melaka Yang seterusnya Ialah Sultan Alauddin Riayat Shah Baginda terkenal Sebagai seorang Sultan yang Alim dan Salih Dimana Baginda mampu Jadi di zaman dahulu Itu kebanyakan Sultan-sultan itu Seorang yang Salih Seorang-seorang yang Memang dekat dengan Allah SWT Maka daripada itu Setiap pemerintahannya Pasti akan berjaya Dan mungkin ini Menjadi Apa namanya ya Sebuah renungan Sebuah contoh Bagi kita Jadi kalau kita ini Negara ingin maju Semua yang dipimpin Kita ingin maju Maka kita dekatkan diri Kepada Allah SWT Seperti halnya Keluarga kita Apabila keluarga kita Ini ingin Makmur Ingin damai Tentera Maka Ayah Seorang ayah itu Harus dekat dengan Allah SWT Seperti itu Itu menurut saya guys Masya Allah Masya Allah Masya Allah Baginda juga sangat tegas Dalam menjalankan Hukum syariah Di Melaka Sultan Alauddin Riayat Syah Mangkat dipaguh Dikatakan ketika Baginda sedang berada Di tempat Baginda Bersuluk Baginda ketika itu Sedang dalam persiapan Untuk pulang ke Melaka Dengan niat untuk Mengerjakan Ibadah Aji Dan berlayar ke Mekah Melalui pelabuhan Melaka Daripada awal pemerintahan Sultan Iskandar Syah Iaitu Parameswara Sehinggalah Sultan Alauddin Riayat Syah Melaka berada Di ambang kemuncak Kegemilangan Bila Sultan Mahmud Syah Mengambil alih pemerintahan Melaka Setelah kemangkatan Sultan Alauddin Riayat Syah Melaka sedang melalui Ambang kecantuhan Pada satu ketika dahulu Melaka dikenali oleh Seluruh pelusuk dunia Disebabkan pelabuhan Yang terkenal dan terutama Melaka juga menguasai Komoditi Yang paling berharga di dunia Di samping itu juga Melaka menjadi pusat Penyebaran Agama Islam yang utama Melaka juga melahirkan Ramai para ulama Untuk berdakwah Menyebarkan agama Islam Termasuklah Sultan Melaka sendiri Iaitu Sultan Alauddin Riayat Syah Yang menjadi umarak Serta ulama Kesimpulannya Melaka terkenal Di mata dunia Adalah disebabkan Mengikuti pemerintahan Yang bertetapan dengan syaraf Mengamalkan konsep Perdagangan Mengikut ajaran Islam Menyebabkan Perdagangan di Melaka Terkemuka Di serata dunia Oleh kerana Perdagangan yang adil Dan telus Sangatlah ditekankan Di dalam agama Islam Pada satu ketika dahulu Melaka menjadi Sebuah kerajaan Yang gemilang Dengan berteraskan Islam InsyaAllah Suatu hari nanti Tanah Melayu Akan menuruti Segala jejak langkah Pemimpin kita sebelum ini Dan menjadi Sebuah kerajaan Yang terbilang Di bawah kepimpinan Islam Allah Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Merahmati Baru Juhan Yang telah berkorban Untuk agama Dan tanah air kita Mudah-mudahan Allah menjaga Tanah air kita Yang tercinta ini Amin Amin Ya Rabbal Alamin Oke guys Sudah selesai videonya So itulah tadi Video kerajaan Islam Di alam Melayu Yaitu Malaka MasyaAllah Banyak sekali Pelajaran-pelajaran Yang harus kita ambil Daripada video ini Daripada pelajaran ini Karena Setiap orang yang dekat Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu memimpin Memimpin Ya suatu negara Maka Disitu Puncak kejayaan Akan ada di tangannya Jadi Marilah kita Semua ini Terutama kita Mari kita dekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar kita dapat Membimbing keluarga kita Terlebih dahulu Ya Membimbing Dan mengajak keluarga kita Kejalan Allah Subhanahu wa ta'ala Selepas itu Mari kita mengajak Orang-orang yang lainnya Untuk senantiasa Mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan kita Mendekatkan diri Kepada Allah Menjadi orang yang Salih Menjadi orang yang Taat Maka Insya Allah Negara kita ini Akan menjadi Baldatun Tayyibatun Warabbun Ghafur Negara yang Makmur Negara yang Masya Allah Penuh dengan Kejayaan-kejayaan Seperti halnya Negeri Melaka ini Guys Dan juga Perdagangan yang dilakukan Di negeri Melaka Pada zaman itu Sesuai dengan Syarah Islam Jadi harus adil Dan lain sebagainya Jadi memenuhi Kriteria bagaimana Ajaran-ajaran Rasulullah S.A.W. Diterapkan dalam Ilmu perdagangan Maka daripada itu Kesuksesan dan Kejayaan Pasti akan tercapai Maka daripada itu Dalam kehidupan Sehari-hari kita Setidaknya Kita harus Meniru Ataupun Menjalankan Apa yang disunahkan Oleh Rasulullah S.A.W. Dalam kehidupan kita Tentang berdagang Berbisnis Istilahnya dalam Berternak Dan lain sebagainya Itu sesuai dengan Apa yang dianjurkan Rasulullah S.A.W. Oke mungkin itu saja Video kali ini Semoga bermanfaat Dan menambah Wawasan kita Menambah ilmu Pengetahuan kita Tentang Sejarah kerajaan Islam Yang ada di Melayu Tentunya di Melaka ini Terima kasih Sampai jumpa Di video selanjutnya Jangan lupa Untuk support channel Sahas Production Agar supaya Lebih kiat lagi Untuk menyebarkan Kebaikan-kebaikan Terutama dalam Hal sejarah Melayu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih.